Intro Aku lagi ngangkut kacang kedele Untuk bahan pembuatan tahulur Kebetulan Di desa Kedu, kecamatan Kedu, Temanggung Ada UMKM yang membuat tahu walik Kacang kedele Dibeli dari pasar yang ada di Kota Temanggung Lumayan berat lu Ngangkut sekarang gini Untung aku is biasa yulur Mas Mas, itu kedelenya Mas udah masuk gudang semua Ada yang bisa saya bantu lagi? Pada itu cuci kedele lalu digiling Oh, kedelenya dicuci lalu digiling lah Iya Oh, iya Kedele harus direndam dulu selama 4 jam Tujuannya memudahkan proses penggilingan Jadi bisa menghasilkan bubur kedele yang kental Setelah direndam Kedele harus dicuci dengan air bersih yang mengalir Selanjutnya, kedele dimasukkan mesin penggiling Kedele akan digiling sambil dialiri air Tujuan ini supaya dapat kekentalan bubur kedele yang diinginkan Uis beres iki Kedele giling akan direbus di dalam tong-tong besar iki lor Dalam sehari, UMKM iki bisa produksi tahu sampai ratusan papan Mantep toh Selanjutnya, bubur kedele akan disaring Caranya masih tradisional yuk Alatnya, air penyaring yang tulipis banget Jadi, bubur tahu yang dihasilkan benar-benar halus Setelah itu, bungkus sisa perasan sambil ditekan-tekan Iki yang disebut ampas tahu lur Kalau sudah, masukkan ke karung Selanjutnya, tuang pati ke dalam cetakan kayu yang sudah dilapisi kain Lalu tutup dengan papan kayu Dan tekan dengan beban berat Kalau di sini, pakai batu besar Gunani agar tahu yang dihasilkan lebih padat Setelah itu, tahu tinggal ditiriskan yuk Pak Dil, yuk lagi ampas Kita ingin ke tempat kebus Oh, antar ke tempat kebus? Iya Oh, iya pak Untung, aku berhasil minta ampas tahunya Di UMKM Iki Tahu kan diolah lagi menjadi tahu wali Dinamakan begitu Karena tahunya memang diwali atau dibalik lur Cara ini, tahu akan dipres sampai keluar kandungan airnya Setelah itu, campurkan bungkus dan dibentuk bulat-bulat Kalau sudah, tahu akan digoreng dalam minyak panas Proses penggorengannya dilakukan sampai dua kali lur Karena setelah penggorengan pertama, tahunya kudut diwali Lihatannya mudah, padahal akhirnya sulit Karena membalik tahu tak semudah membalik telapak tangan Selanjutnya, tahu wali bisa dikemas dan dijual Oke, mbak Sudah tak minta ampas tahunya, mbak? Malah, maturnumun ya, dulu ya Cincang wortel, sosis, dan bawang bombay Lalu potong-potong kejunya Bawang putihnya juga dicincang lor Kalau tahunya, dihancurkan wai yuk Naiki Saatnya menambahkan isi ampas tahu Aduk sampai tercampur merata lur Setelah itu, tambahkan telur, garam, lada, dan gula pasir Aduk lagi lur Sambil diaduk, masukkan irisan daun bawang dan makaroni rebus Sekarang, giliran saus tiram dan susunya Aduk lagi yuk Sekarang, tumis bawang putih untuk bumbu makaroni Lalu masukkan bawang bombay, wortel, dan sosis Tunggu sampai semua bahan matang lur Setelah semua bahan siap, langsung campurkan tumisan bumbu dan adonan makaroni Kemudian, masukkan ke cetakan dan tambah irisan keju Tinggal dikukus saja Gak usah lama-lama ngukus Cukup 15 menit sampai 20 menitan Makaroni skutel sudah siap disantap Waiki, cantik yuk tampilannya Gak nyangka yuk, apas tahu yang kurang populer untuk olahan Bisa jadi makanan ciamik Koppomeneh gisini juga wakeh Jos gandos lur Ayo mas, yuk dicipi mas Mari kita dicipi lur Hmmmm Benar-benar juara tenan ini Mantap gurihnya Teksturnya juga lembut Gak perlu capek-capek ngunyah Hehehehe Monggo lur Dihabiskan aja semua Gawah Kiitos